Kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau situasi terkini di Istana Negara. Saat ini Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tengah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kami kembali bergabung dengan rekan Muhammad Zul Hilmi yang berada di Istana Negara Jakarta. Hilmi ada perkembangan informasi apa di sana? Ya Anissa, untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 30 menit. Itu artinya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini telah kurang lebih satu jam lamanya melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Untuk saat ini kami juga masih terus menunggu update informasi yang nantinya mungkin akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ataupun oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan untuk saat ini pun pihak dari Biro Per sendiri masih belum memperkenankan kami para awak media untuk masuk ke dalam ruang pertemuan untuk mengetahui apa saja ataupun siapa saja yang ada di dalam ruangan pertemuan tersebut. Dan jika kita melihat dari kemungkinan bahwa untuk agenda pertemuan dari Prabowo dan juga Gibran ini merupakan agenda terakhir dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden tersebut untuk hari ini karena sejak ditetapkan oleh KPU menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2024 hingga 2029 ini baik itu Prabowo dan juga Gibran telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak pada hari ini. Seperti kita ketahui bersama tadi usai ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan bertemu dengan ketua umum PKB yakni Muhaymin Iskandar. Meskipun kedua tokoh tersebut telah bertemu sebelumnya di kantor KPU Jakarta namun untuk pertemuan di kantor DPP PKB itu nampaknya lebih intens untuk membicarakan mengenai kerjasama antara Partai Gerindra dengan PKB ataupun kemungkinan masuknya PKB dalam koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemudian untuk Wakil Presiden terpilih sendiri yakni Gibran Raka Buming Raka ini langsung usai dilakukan penetapan oleh KPU pada pagi hari tadi Gibran langsung menemui masyarakat di Muara Baru Jakarta Utara untuk menyapa langsung masyarakat kemudian membagi-bagikan susu dan juga makan siang gratis yang mana kita ketahui bersama itu merupakan program dari pasangan Prabowo-Gibran. Kemudian pada sore hari Gibran pun langsung menuju ke rumah dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk soan begitu untuk silaturahmi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian barulah diketahui sekitar pukul setengah tujuh malam tadi Gibran sudah hadir di Istana Negara untuk nantinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan kami untuk saat ini Anissa dan juga Pemirsa masih menunggu update informasi dan kapan selesainya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo dan juga Gibran. Anissa. Baik, siang tadi Wakil Presiden terpilih Gibran ini menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Apakah ini untuk menyeimbangkan bahwa setelah terpilih langsung menyembangi pendahulunya? Ya, memang jika kita melihat pernyataan dari Gibran Raka Buming Raka usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa pertemuannya dengan WAPRES yakni untuk soan ataupun bersilaturahmi dengan seniornya begitu, karena memang jika kita melihat bahwa dalam enam bulan ke depan nantinya pasangan dari Prabowo Gibran ini akan dilantik sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden tepatnya pada bulan Oktober 2024 mendatang. Itu artinya Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Gibran ini sudah harus mempersiapkan pemerintahannya nanti dengan waktu kurang lebih enam bulan ke depan seharusnya ataupun kemungkinan dari Gibran Raka Buming Raka ini untuk soan gitu atau silaturahmi untuk berguru dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Anissa. Baik, Hilmi apakah sudah ada informasi mungkin pukul berapa pertemuan akan selesai dan seperti apa sebenarnya agenda pertemuan? Apakah tadi Anda mengatakan bahwa pertemuan sudah berlangsung kurang lebih satu jam? Kami menduga-duga pasti ini diawali dengan makan malam kemudian baru berbincang-bincang. Apakah mungkin sudah bertanya ke Biro Peristana ini seperti apa rundownnya? Ya, dugaannya mungkin sama dengan kami yang ada di awak media yang ada di istana negara ini bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran ini akan diawali terlebih dahulu dengan makan malam bersama kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan-pembicaraan dan untuk sampai saat ini kami masih menunggu seperti apa pertemuan tersebut pembicaraan apa saja yang telah dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut dan untuk saat ini pun pihak dari Biro Pers masih belum memperkenankan kami untuk masuk ke dalam ruangan ataupun memberikan keterangan-keterangan resmi terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Gibran dan juga Prabowo Anissa. Baik, Hilmi, apakah teman-teman di lapangan sudah mengetahui informasi terkait kunjungan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ke istana sejak tadi atau memang informasinya sangat mendadak? Ya, memang informasi kunjungan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran untuk ke istana negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini telah santer dikabarkan sejak sore hari tadi Anissa Joko Widodo dan memang informasi tersebut memang diketahui oleh awak media yang berada di kawasan ataupun yang bertugas di istana negara ini dan memang tadi pertemuan dimulai sekitar pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dan artinya untuk saat ini pertemuan pun sudah berjalan lebih dari satu jam lamanya Anissa Joko Widodo Baik, terima kasih banyak Muhammad Zulilmi melaporkan langsung dari istana negara kami nanti akan kembali lagi kepada Anda untuk mengupdate informasi terkini Terima kasih Hilmi, selamat bertugas kembali